selamat menikmati Oke, sebelum masuk ke dalam video, kami seluruh kru dari Mandiri Channel ingin mengingatkan bahwa konten ini mengandung unsur kekerasan. Mohon untuk tidak ditiru, alasan video ini dibuat hanya mengangkat kisah yang pernah terjadi di masa lalu, agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Mohon untuk lebih bijak lagi dalam menyaksikannya, ambil segi positifnya dan buang sisi negatifnya. Stop tauran pelajar Indonesia, jayalah pelajar Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandiri Channel, channelnya orang-orang Mandiri. Bogor, Kasoh! Oke, di video kali ini kita lagi bareng sama... Coba bang, bisa diperkenalkan mungkin nama lengkapnya siapa, biasa dipanggilnya, alumi mana, basis mana, sama tahun angkatannya. Nama asli gue Ridwan, biasa dipanggilnya Boneng ya. Boneng, oke. Gue angkatan lulusan tahun 2015 di Yatek Baru. Yatek Baru, oke. Basisnya, basis haram. Basis haram, oke. Haram itu apa tuh bang? Bisa dijelasin nggak nih? Haram itu setau gue itu halte ramayana. Halte ramayana? Halte ramayana. Kayak kan nomornya kan haram itu 234. Yang setelah gue itu angkot 02, angkot 03, sama angkot 04. Oh iya, benar-benar. Tapi yang nongkrong di haram itu seharusnya ya. Seharusnya basis capus, palenang, sama badal. Badal. Badal, kebanyakan. Kebanyakan ya. Jadi itu pusat ya? Pusatnya. Pusat, oke pusatnya. Oke bang, bisa diceritain nggak nih bang? Masa-masa abang pertama kali misalnya di Mos Penataran gitu, di Yatek itu, ada kejadian ribut-ribut apa? Di Tatarnya kayak gimana tuh? Kalau gue sih, sebenarnya gue lulus tahun 2014 bang. Harusnya ya? Harusnya gue lulus tahun 2014, karena gue ditunda setahun. Sebenarnya gue pengennya masuk Bastar. Pengennya masuk Bastar? Pengennya masuk Bastar gue sama orang tua gue nggak dibolehin. Nggak dibolehinnya gara-gara di kampuan gue tuh sering ribut. Sering ribut? Sering ribut tuh di Bastarnya itu? Bastarnya. Ya kan yang dulu kan yang paling kesebut namanya Bastar Mulu bang. Iya, Bastar Mulu ya. Bastar Mulu bang. Sampai di depan seberangnya di lapangan Sakura itu kan kampungan gue disitu. Sampai banyak lah blokan Bastar lah. Banyak banget Bastar disana di kampungan gue. Nah disitu mungkin karena banyak yang ribut, Bastar jadinya nggak diizinin ya? Nggak diizinin. Makanya gue nggak kepikiran tuh bang yang namanya masuk sekolah lain selain Bastar. Sampai gue ditunda setahun. Ditunda setahun? Nggak setahun. Tadinya demi masuk Bastar gitu? Demi masuk Bastar. Oke, akhirnya ke Yatek ya? Ya, ke Yatek. Oke bang, gimana tuh bang tataran-tatarannya yang abang alamin tuh? Waktu pas sama masa Mos apa gimana? Sebenarnya kalau masalah tataran sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu ya, cuman buat gue dia inilah nyalinnya lah, gede lah. Gede ya? Gede. Cuman ya itu sayangnya dia nggak lulus. Nggak lulus, oke. Nggak lulus, dia nggak lulus. Jadi imbasnya ke gue bang. Imbasnya ke abang? Ya ke gue. Jadi gue lah yang harus nge-backup dia jadinya. Dia berhenti tuh. Jadi gue yang nge-backup dia. Oh jadi abang nge-backup ya? Ya soalnya pas gue di Mos kan masih belum dipilih tuh bang. Kelas 1-nya siapa nih yang megang? Belum bang. Belum. Mungkin kesini-sininya si abang kelas ini ngeliat gue. Ngeliat gue gara-gara dari calon-calon lah. Ya calon-calonan ya. Calon-calon kan sering banget tuh gue ribut. Ya disitu gue langsung ditunjukkan. Lu yang megang pas 1. Oke, yang bawahnya ya? Iya padahal temen gue juga adalah yang nyalinnya lebih gede dari gue. Kayaknya gue bingung. Tapi yaudah kata gue mau gimana lagi kan? Akhirnya abang yang bawa ya? Ya, pengen gue yang bawa. Oke. Oke, di penataran kan abang biasa-biasa aja nih ya? Biasa-biasa aja. Oke. Lanjut bang ke kelas 1 nih. Di kelas 1 ada gak kejadian-kejadian bendrokan yang abang inget nih? Kelas 1 banyak banget ya. Banyak banget, oke gitu. Salah satunya ada nih. Kejadian yang paling gue berkesan lah bang. Berkesan, oke ceritanya bang. Yang berkesan itu gue satu basis gak masuk. Gak masuk? Satu basis gak masuk gue. Satu basis gak masuk? Itu gue halal-lebih halal. Halal-lebih halal gue ribut. Setau gue itu sama Aud Badal. Aud Badal? Aud Badal. Gak tau Aud doang atau sama KN. Kayaknya dia Aud KN sih. Gue Yatek doang gitu. Gue murni Yatek doang. Gue lagi nongkrong nih. Di Haram kan tuh. Datang kan tuh bocah Aud. Gila gayanya udah pada siap lah bocah Audnya. Gue diem dulu tuh. Bocah Audnya ada Satgasnya bang. Ada Satgasnya? Tau lah Satgas Aud yang sering di Haram siapa. Gue diem dulu tuh kata abang. Abang kelas gue jangan mundur. Maju. Maju tuh gue tuh. Pokoknya dempet lah. Jangan terenggang. Kan jalur Haram kan lebar tuh bang. Lebar kan kedua rumah kan jalur. Masih ke arah Tugu ya bang. Jadi mobil tuh masih ke arah Tugu muternya. Nah disitu. Si abang kelas gue maju. Apalagi si Satgas Audnya ini nyuruh jangan ribut. Jangan ribut. Jangan ribut tapi si bocah Audnya ngebelatangin si Satgas. Jadi kayak siap nyerang. Yaudah kita juga siap nyerang bang disitu. Temen gue maju tuh abang kelas gue maju. Gue kelas satunya maju. Yaudah ribut bang disitu. Gue mau datang casan doang. Mau datang casan? Mau datang casan gue kata Gote. Gak pada kenal gue disitu. Cuma ada beberapa muka lah yang gue kenal lah. Basis badal. Cuma yang setau gue itu bocah tuh gak tau udah lulus. Gak tau kelas tiga ya bang. Gue gak tau. Soalnya kan gue gak terlalu kenal lah bang disitu. Gue ribut disitu. Yang bikin gue salut sama abang kelas gue ini. Dia kepalanya kena nih bang. Kena? Kena. Gak tau gue kena apanya ya. Gak tau mister gak tau apa ya. Itu sempet berdarah tuh bang. Bocor. Gak kepala bocor. Cuma dia mundur kata gue. Kata dia. Neng maju maju. Yaudah kan gue kata dia maju. Yaudah gue maju tuh pake casan tuh gue. Di belakiri gue tuh ada temen gue lagi. Bocahut. Jadi nyangka bocah Yatek ada yang tektok bang. Ada yang tektok. Gue Yatek ya tektok tektok. Kata dia kepala emang gak ada bang. Gak ada. Jadi bocahut mental tuh. Mental tuh. Bocahut mental tuh. Yaudah kata Gote. Udah gak usah dikejar tuh. Kata abang kasudang. Gak usah dikejar kata Gote. Soalnya ini kepala gue kena. Bocahut mental. Kita kumpul dulu. Masih kumpul tuh bang disitu. Masih kumpul. Kita kumpul disitu. Taunya yang disangka tektok kayaknya temen gue nih. Temen gue ini palanya bocor. Bocor? Bocor bang. Kata gue. Kok bocor lo? Kayaknya dia nih yang disangka tektok. Gak ternyata bau jauh kan tektok. Yaudah tuh kita. Pada gak sekolah bang. Gak pada sekolah. Kita bawa temen gue ini nih ke kepal edang dulu. Kita kepal edang tuh bareng-bareng tuh. Ada sekitar 15 orang an lah kita. 14 orang tuh satu basis kan. Iya satu basis. Pas kita pas gue kelas 1. Itu kelas 2-nya itu 4 orang. 4 orang. 4 orang di atlet cuma 4 orang. Kelas 3-nya itu 1 orang. Cuman disitu gak ada kelas 3-nya. Gak ada. Gak ikut. Berarti 1-2 doang ya? Itu 2-2 doang. Tuh gue. Gue kepal edang tuh temen gue ini dibawa nih bang ke klinik 24 jam. Yang di deket Tarunan Diga kalau gak salah itu. Oh iya iya. Ada-ada. Temen gue ngelepon gue bang. Katanya dokternya gak mau. Gak mau ngurus ya? Iya gak mau ngurus. Sama gue diginiin. Yaudah HP lu dulu aja gadein. Kata gue ate. Tetep gak mau. Gak mau. Gue bingung loh bang disitu kata gue ate. Disini kan pada jauh bang gitu. Yaudah kata gue ate. Bawa balik lagi kepal edang. Pasti bawa balik lagi. Ditanya kan sama warga situ tuh ada. Sama warga situ. Dek anak mana ini? Anaknya teg pak. Aduh Cina. Disini Bastar doang. Kata di ate. Kata warga situ kan. Disini Bastar doang tenang pak. Kita gabungan kok sama Bastar. Oh yaudah aman kok kayak gitu meh. Itu temen gue dibanjurin pake bensin bang. Dibanjurin pake bensin? Dibanjurin pake bensin. Parahnya katanya gak tau gue. Gue kayak gak ngerti. Cuma kata warga itu. Udah banjur gue aja pake bensin bang. Nah gitu baru pake betadin. Kita beli perban ke warung sama Aksapas lah. Cuma yang temen gue abang. Kelas gue ini yang kena disini gak terlalu parah. Gak terlalu parah. Cembe di perban lah. Tapi di perban gue. Di perban ya. Ada fotonya juga bang. Masih ada? Masih ada. Oke ntar kita liatin fotonya. Masih ada. Oke. Ada lagi gak bang? Keributan-keributan sama di kelas 1 ini? Kelas 1 banyak banget bang. Ada tuh gue. Yang gue ngebaco. Bocaut pake botol. Pake botol bang. Gimana tuh ceritanya? Cuma bertiga nih Boca Yatek. Gue nongkrong doang di haram. Gue nongkrong di haram tuh. Bocaut nyamperin bang. Bocaut nyamperin tuh. Empat orang lah. Empat orang. Empat orang. Cuma ini temen gue berdua nih. Gak berani. Gak berani. Gak berani. Gue doang yang maju. Gue nyari barang dong disitu. Kata botol gue tangan kosong nih. Kata botol gue nanya tuh si babe tuh yang tukang tisu disitu. Be. Bijim sapuat tuh. Gak dibolehin bang. Gak dibolehin. Jangan jangan tak botol. Gak dibolehin. Aduh kata gue tuh gue pake apa nih ya. Temen gue nih nyaranin nih. Ada tuh temen gue si petot tuh. Neng pake botol aja. Kata botolnya kenapa gak dia aja ya pake botol kata botolnya. Malang asin tuh gue bang. Gue pake tuh botolnya. Gue ngejabarin dulu tuh yang tinggi tuh. Yang tinggi tuh yang. Gue cahut tuh. Dia pake mistar. Gue tangkisi mistarnya. Gue pukul tuh bang. Gue ampe lompat kan saking tingginya dia. Gue pukulin tuh ke kepala gaya. Gak bocor bang pala dia bang. Pake botol itu? Pake botol krattingnya gitu. Botolnya ampe pecah. Pecah. Pecah itu botolnya. Itu langsung ngucur itu darah? Ngucur. Waduh. Darahnya ngucur. Gue ngejabarin yang dua orang lagi. Satu lagi tangan kosong tuh. Gue ajarin. Kan dia mecat. Pecah tuh. Yang satu lagi tuh pake kayu bang. Pake kayu. Kayu kayak ranting pohon gitu lah. Gue tarik gue. Ampe pak tarik-tarik tuh sama bocahutnya. Gue dapet tuh kayunya. Yaudah gue pukul-pukulin kan bocahut. Sampai ada tuh kakek kelas mereka. Mungkin kelas tiga tuh. Kata gue telu aja lawan gue. Gue digituin. Eh dia yang mundur. Mundur? Mundur. Itu awetnya dari arah mana bang? Dari atas? Itu arah ini bunderan. Bunderan. Bang gue kan kalau nongkrong kan. Yate kan di seberang pajak. Oh di seberang pajak. Gue disitu. Oke. Ada lagi bang nih? Ya pas DJ tuh pas gue apa ya? Pas gue masuk tuh gak taunya gue dipanggil sama satgas gue. Dipanggil sama satgas gue. Kenapa pak dipanggil? Temen-temen gue udah pada nyautin tuh bang. Boneng lagi, boneng lagi. Kata temen satgas gue lah. Gue ada apa lagi nih? Kayaknya tadi nih pagi nih. Yang kejadian tadi tuh. Yang kejadian tadi tuh. Yaudah gue samperin tuh. Di bawah gue ke kantor kan sama satgas gue. Ditamparin gue bang tuh. Gue bertiga tuh ditamparin gue cabok-cabok-cabok kata gue. Ditamparin. Kenapa pak? Tadi lain. Tadi kamu bukan yang ribut kata dia. Iya pak. Sama siapa? Ini pak. Sama temen gue kata gue. Terus cita pake apa? Kata dia sampe bocor. Pake botol pak. Itu botol bawa apa enggak? Enggak lah pak. Ngapain bawa botol kata gue. Pokoknya botolnya ada disitu. Reflek ya? Iya ini pak. Temen saya kan yang ngasihin ke gue. Iya kata gue tuh. Taunya si bocahautnya nuntut bang disitu. Nuntut? Nuntut. Kata satgas gue daripada gue masuk sel kan. Yaudah tanggung jawab aja. Yaudah kata gue T. PT-PT tuh gue sama temen-temen gue kan. Daripada gue masuk sel. Oh akhirnya PT-PT itu abang ya? PT-PT tuh sama bocahate. PT-PT biar berobat dia lah. Iya berobat bianya. Biar dia ngejahit. Gitu bang. Gitu ya. Oke. Jadi dianya nuntut ya. Karena bocor tadi itu. Oke bang ada lagi bang? Cerita sama di kelas 1 nih. Ada lagi. Wah boleh nih. Nih pas ke kelas 1 juga. Gue ada nih yang gue lawan bocah kelas 3 di out. Kelas 3 di out? Kelas 3 di out. Gue kan emang nongkrong disitu ya. Emang jadi out nyamperin tuh. Nyamperin. Si bocah kelas 3 di out ini nih nyamperin gue. Gue lagi diem kata gue nunggu angkot kan gue. Lepas gue nunggu angkot. Setelahnya dia nyamperin langsung ngambil topi gue bang. Ambil topi? Ambil topi langsung nafok gue tuh. Dia setau seinget saya dia pake gembok. Pake gembok? Gembok ditaliin sama dia. Gembok ditaliin sama dia. Pokoknya disitu gue 4 lawan 4 lah. 4 lawan 4? 4 lawan 4 gue cuman gue ributnya sama dia. Yang megang gembok gitu. Untungnya tuh gue disitu megang gear bang. Megang gear gue. Yaudah gue sayurin aja palanya kan. Tocot, tocot, tocot kata gue. Ini tangan gue aja ampe berdarah kata bang. Megang gear. Iya karena gue gak pake tali kan gitu. Yaudah gue kepala kata gue. Gue kesel kan kata gue. Topi gue diambil. Pecat tuh dia bang. Pas dia mecat. Ada tuh bocah kain kelas 3. Cuman gue sama dia gak pernah ribut nih. Gak pernah? Gak pernah ribut. Sama dia dia di stop lah gue. Kata dia T. Udah, udah kata dia T. Kata gue tuh topi gue du siniin. Udah temen gue kan bocor kata dia T. Ah kata gue T. Anjing ya man. Yaudah gue disitu yaudah gue balik lagi kan. Pas gue naik angkot. Taunya palanya dia lagi diguyur tuh bang. Pake air. Pake air. Oh lu ngeliat itu. Bang ngeliat tuh angkot. Kata gue hati yang mampus lu kata gue. Eh taunya pas dia. Pas dia. Dia kayaknya gak sekolah bang. Gak sekolah. Gak sama temen gue. Karena dia pake topi gue kan ya. Taunya ketemu sama temen gue. Itu gak tau temen gue diapain. Kayaknya gak diapa-apain. Gak gak diapa-apain ya. Gak diapa-apain tuh. Dia kayaknya dijahit. Jahit. Dia kayaknya dibawa ke ini kayaknya. Dibawa ke ini. Oke. Abang. Itu selama di ATEC ngambil jurusannya apa bang? Otomotif. Otomotif. Kalau di ATEC ini dia ada berapa jurusan sih bang? ATEC itu setau gue ada 3 jurusan. 3 jurusan oke. Apalagi nih? Otomotif, mesin, sama listrik. Sama listrik. Oke. Jadi ada 3 jurusan ya? Itu di angkatan abang? Iya di angkatan saya. Oke. Oke bang lanjut ke kelas 2 nih. Keributan-keributan yang pernah abang inget di kelas 2. Kelas 2. Kelas 1 juga masih banyak bang. Boleh boleh. Silahkan bang. Silahkan. Kelas 1 juga masih banyak bang. Ada nih gue pas balik nih, gue balik angkot Javuz kan. Angkot Javuz tuh gue masih inget tuh angkot tuh kosong bang. Kosong. Angkot kosong. Ya si babes supir kan otomatis masukin kita dong. Dia gak tau resikonya gimana kan. Yaudah kita naik tuh, gue sama bocah bastar, gue ATEC cuma berdua tuh bang. Berdua. Gue nangkel tuh bang. Gue bilang nangkel sama bocah bastar. Bocah bastar. Bocah bastar. Nah disitu taunya. Bocah aut udah nungguin nih. Bocah aut udah nungguin nih. Dia di Muara. Di Muara. Ada nih di Muara. Tempat mengkrong dial lah. Itu kondisi gak terlalu macet. Cuman jalannya pelan. Emang mobilnya gak terlalu renggang bang. Emang petepet-tempet. Mampus nih kata gue. Gue nanya dong sama bocah bastar. Ada yang bawa barang gak? Ini bocah bocah bastar ngomong bang. Ada nih gear kata-gata. tapi dia yang pengen pake bang, bukan gua yang pas udah di depan muka nih bang gua kesel bang, itu dia langsung masuk ke dalam langsung masuk ke dalam? gua coba asal masuk ke dalam, gua doang nih yang dangkil yaudah gua pake tangan sama kaki gua tangan sama kaki gini gini gua yang bikin kagetnya di banjur bang pake gatau air ya, air kayaknya itu sebaas om kayaknya di banjur, itu celana gua itu udah kayak apa ya, bekas gear, bekas apa itu asbest aja masuk ke dalam bang ditimpa timpain gua digini giniin aja kata gua teh lah Allah lah bang kata gua teh itu asbest sampe ada pecahan kan bang ke dalam gua udah mau turun bang disitu, cuma warga warga udah rame kata gua teh yaudah kata bocah bastar kas tiga nya udah gausah turun yaudah kata gua teh emang karena disitu bocah bastar bawa tamu jadi pada kenapa napa yaudah mending lanjut aja pas gua lanjut nih ada sisa asbest nih bang ada sisa asbest nih di dalam angkot kan yaudah kata gua teh kebeneran nih ada out lagi nih bang dia udah ngejegat pake kayu tuh yaudah gua sabet aja tuh pake asbest taunya kena bang disini bang disininya kena? nah bocah outnya tapi dia masih ngejar bang masih ngejar? masih ngejar waktu berdarah tuh kata gua teh, gua turun apa engga ya kata gua teh kata bocah bastiga udah jangan jangan udah parah itu outnya kasihan kata bocah bastar yaudah kata gua teh gua jadinya naik motor tuh bang ada bocah mebut ngelewat gua naik motor tuh taunya si temen-temen gua teh diturunin bang diturunin? di panggung bahan bocah bastar sama temen gua tuh sama supir angkotnya itu? supir angkot itu supir angkot sampe marah-marah bang siya katanya angkot lain jadikan angkot perang tapi itu hancur angkotnya? ga hancur emang ga hancur maksudnya ga hancur kan gua yang nahan tuh bang pas nangkel gua nangkel gua yang nahan emang ga hancur cuman dia ngeri kali sepanjang jalan ntar dia diturunin bang semuanya gitu buku gua aja kan gua bawa buku tuh bang di bangku depan tuh sampe dilemparin sama supir angkotnya itu tak buku siya aja dilempar-lemparin? lempar-lemparin juga ngeri mungkin jadi ya oke bang ada lagi bang di kelas 1? kelas 1 lagi ga? banyak cuman gua lupa bang banyak cuman lupa ya oke yang abang inget di kelas 1 mungkin itu ya yang berkesan ya yang berkesan oke bang lanjut di kelas 2 nih bang kelas 2 kelas 2 gua ya ada pengalaman buruk lah buat gua bang pengalaman buruk pengalaman buruk gua kelas 2 gua pernah nih yang namanya ribut di haram tuh jadi posisi gua emang sebenarnya emang salah sih bang seharusnya kan gua pulang jam 12 jam 1 ya jadi gua nongkrong dulu tuh bang di haram gua nongkrong ga ada tuh bang outnya ya udah kata kuatnya balik yuk temen gua ajakin ke kosan dia nih bang ke kosan aja nih adek kelas gua tuh disitu ngomong ke kosan gua aja bang ayo kata kuatnya pas gua mau berangkat tuh taunya bocah bastar turun bang bocah bastar datang tuh disitu pas bocah bastar datang ga jadi gua baliknya ga jadi ya ketahan ya kalo malu kalo balik malu bang ga ga enak juga ya ga enak juga ya ya udah gua nongkrong lagi tuh sama kelas 2 kelas 1 kan gua diemnya gua di tangga btm bang di tangga btm di tangga btm gua sama bocah kelas 2 bastar disitu cuma ada bastar sama yatek doang bastar yatek kelas 1 nya nongkrong di sebrang di tangga bedok di tangga bedok tuh disitu ga taunya tuh pas pokoknya itu udah sore banget loh bang udah sore banget udah sore banget dari atas btm kebawah kita kan kelas 2 nya di tangga nih bang kita gua taunya aduh out nih out turun kebawah gua ditahan tuh sama alumni bastar kan disitu ada alumni bastar tuh udah neng ini mah bukan jabanan lu lu mah diem aja nonton ya gimana ya bang ya soalnya bocah kelas 2 yang lain pada turun tuh bang pada turun jadi bocah out turun bocah kelas 1 gua kan ngadang nih bang dari bawah jadi bocah kelas 1 2 ngadang gua dibelakang outnya nih bang itu gua ojak kelas 1 tuh ada yang kena bang ini gua tangan kosong gua tendang gua tendang jatuh dia jatuh taunya disayurin bang sama bocah bastar sama bocah bastar sama bocah bastar pake curi ada yang bawa barang ada yang bawa barang tapi outnya bawa barang juga nah bawa bawa juga orang temen gua ada yang kena mereka semua ada yang kena cuma disini doang nih ga terlalu parah disini doang ga terlalu parah berarti itu posisinya dipress ya dipress bocah out tengah-tengah gua kelas 2 nya dibelakang out kelas 1 gua di depan out iya jadi dipress nih bocah out tapi banyak yang cerita sih itu bocah kelas out satunya kelas 1 out makanya pas kejadian disitu itu banyak bocah kelas out bocahnya pada keluar pada keluar pada keluar banyak yang keluar katanya gitu gara-gara kejadian itu soalnya itu bocah parah banget bang parah banget? iya atau sama bocah pastor dibacokin beberapa kali sayur berarti ya? sayur sayurin ya pas kejadian itu mungkin koma 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 bang bocah outnya yang gua bingung nih gua pelaku utamanya bang jadi mungkin pas bocah out sadar itu jadi yang gua gak tau ya mungkin dia ngeliatnya gua doang apa di malas mahasin sama bocah out yang lain mungkin biar gua yang kena mungkin disitu jadinya gua nih bang yang ditarik duluan nih bang sama polisi gua pas lagi ulangan itu bang gua lagi ulangan ulangan pas pertama tuh gua pas beres ulangan pertama istirahat dong iya gua istirahat dipanggil tuh sama satgas gua neng sini kenapa pak? aduh siapa aja bang itu bocah out sampe koma kan bukan saya pak yang ngebacoknya gua digituin tuh bang ya tetep aja kamu ada disitu kata dia yaudah kata gua te gua dibawa tuh bang sama polisi tuh yang gua bingung tuh di kantor polisi tuh gua doang bang sendiri sendiri bahkan pelaku pelaku yang ngebacoknya bukan gua bang iya yang bawa BR itu kan yang bawa BR itu yaudah lah gapapa kata gua te taunya pas besoknya tuh si polisinya masih nyari yang lain masih nyari yang lain setahu gua itu dimasukin kasusnya kroyokan 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 pahal kan bener-bener tauran tauran iya bener masa kroyokan gua bingung disitu kan dapet nih bang bocah bastar nih yang lainnya cuma yang yang bener-bener ketangkep tuh bocah bastar berdua sama gua sendiri sama gua sendiri terus ya gua diperiksa lah sama polisi gua tetep ketul kata gua te gua tangan kosong tapi polisinya tetep ketul gua baku utama ya iya dan disitu juga ada kejadian pocak bang pocaknya ya jadi di kantor polisi ini tau-taunya ada orang tua temen gua orang tua temen gua ini jualan rujak bang kesitu jualan rujak kesitu jualan rujak kesitu pas jualan rujak dia ngeliat anaknya pertama ngelewati bang kata temen gua nih bocah bastar kan si bocah si anaknya ini lagi diperiksa nih bang temen gua ngomong itu nyokapnya si ini wah yang bener kata gua tekan gua gak tau nih bang gua gak tau disitu suset kata gua pas balik lagi tuh si nyokapnya balik lagi pas mau keluar nger kali ngeliat anaknya aruuu cengang bunon ayah di biuuu cengang itu sampe sampe apa ya sampe kayak cerita inilah cerita sinetron iya kayak drama gitu ya gua sampe nahan ketawa bang disitu bang anjing kocak amat nih nyokapnya sampe ada disini kata gua tuh gua diem taunya ada tuh polisi cewe bang marah ke gua poluannya kamu ngapain ketawa katanya harusnya kamu mikir itu gua disuruh push up bang seratus kali seratus kali? push up seratus kali gua disitu tapi tiba bang dibawanya kemana bang? pores kedua ngalang pores tabugur iya pores tabugur oke pas disitu kan pas agak malem tuh baru tuh gua dimasukin kesel tuh bertiga tuh gua sama bocah bangstar berdua ini nih pas gua dimasukin kesel disuruh buka tuh bang baju celana celana dibuka pokoknya gua tinggal pake kolor doang lah pake kolor doang? iya lho pake kolor doang suruh apa ngerayap tuh gua ngelilingin sel itu kan suruh ngelilingin tuh gua bertiga pas baik lagi kan suruh pake lagi tuh baju sama celananya jadi gak boleh pake celana panjang gak boleh pake celana panjang iya lho pake celana pendek perkenalan diri bang disitu bang pertama temen gua dulu nih yang gua cabastar tuh yang perkenalan tuh dipanggil tuh sama tahanan yang di dalam saya iya sini lu sini taunya ditampol bang muka dia yea muka dia susah katanya ya jadi dia perkenalan diri mungkin yang namanya tahanan di dalam mungkin spik spik gitu ya iya dia bilangnya gini bang gua kesel nih sama orang orang sini nih lu juga orang situ gitu bang kedua kalinya nih bocabasto lagi bang taunya bener ditampol juga cuma gua doang tuh gua ngindar tuh cuman gua doang tuh gua ngindar tuh suruh dipanggil sama Udah tau soalnya ya? Udah tau kata 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 dia parah gua kena tangkul yaudah gua diem kata kata mundur gua Nah disitu Baru tuh gua dimasukin ke sel soal kriminal tuh Oh berarti ya bang sempet masuk ke selnya? Masuk Masuk berapa lama bang? Dua minggu gua Dua minggu Dua minggu gua masuk sel Pas di dalem itu Taunya di dalam sel itu ada alumni out Ada alumni out? Ada alumni out 4 orang Satu kamar? Satu kamar Satu kamar Tuk kamar Gua disitu Ditanyain lah bang Satu-satu Namanya siapa? Setelah dimana? Pertama bocah pasar dulu kan tuh yang berdua Baru tuh yang terakhir gua Siapa? Kata gua te boneng Bocah yate Dia langsung melotot tuh bang ke gua Pas dia melotot Gua diem kata gua te ini bocah kenapa ngeliatin gua Kata gua te Taunya dia ngambil sikat bang Sikat? Nambil sikat ke kamar mandi Dilempar ke gua Dilempar? Dilempar ke gua Disikat buat nyuci baju Iya Lempar ke gua Tunggu gua Sembilan kata gua te Kenapa bang kata gua te Lu yang ngebacok temen gua Katanya gitu Taunya dia Kayaknya pernah dijenguk sama temennya yang gua bacok yang kemarin Yang kata gua yang pake gear Iya itu Ya itu Ya itu Itu temen dia taunya Aduh Jadi Tau berarti dia ya Ya tau Tau Pas disitu Untungnya tuh Di sel sebelah kan ada kasus narkoba tuh bang Dia nanya ke gua Mupa gua gak asing kata dia Lu yang bener orang mana Ya gua Ngomong aja gua orang capus Kata gua gituin Dia langsung bilang Kenal gak sama si ini Iya gua kenal kata gua te Gua saudaranya Gua gituin Ya dia langsung ngomong tuh ke kepala kamar yang kasus kriminal Ini bocak kok Sampai di apa-apain Kata dia Lu semua yang abis Oh berarti Diancem sama yang tadi Kasus narkoba itu Diancem Yaudah tuh Sampai gak berani Sampai gak berani Oh berarti lu jadi dihargain Jadi gitu Dihargain Sebenernya dihargain sih enggak bang Cuman Dijaga lah ya Biasa aja Nah disitu Jadi Baik lah dia bang ke gua bang Jadi baik Suka ngopi bareng Gua sama dia Dan Ada kejadian kocak juga bang Gua Risa Jadi temen gua ini Berantem Berantem sama penghuninya juga? Enggak Jadi temen gua ini pada berantem berdua ini Yang bocap astar? Iya Gara-gara gitu Gua dipindahin tuh bang Gua cuma bertiga bang Satu kamar cuma bertiga Katanya Pisahin Bocap lah Jarmah Gua cuma bertiga bang Disitu Nah si temen gua ini Gua gak tau ya Masalahnya apa Pokoknya Gara-gara cuma Saling senggol doang bang Di dalam sel Sampai mau ribut Kata temen gua Ya Kau mau ribut Yaudah di luar aja Oh sial wanika Sampai diceknya gitu Temen gua sama temennya lagi Aduh Kata gua teh Lu Mau kasusnya nampak parah Kata gua teh Sampai gua di dalam sel Aduh Kacau Udah gua dipisahin kan Mama gua disitu Gua damai-damai Kata gua teh Sholat aja gua Sampai lima waktu bang Dalam sel Buset kata gua teh Sampai nangis lah Di dalam sel temen gua Itu Bener-bener panik Bener-bener ini lah Yang namanya pertama kali Iya pertama kali gitu ya Nggak ngebayangin lah ya Ngebayangin Apalagi sampai 2 minggu Iya Dan disitu juga Apa ya Orang tua gua buat Nebus gua nih bang Itu Sampai ngejual rumah bang Serius bang Serius bang Oh jadi Awang udah hukuman 2 minggu Tetep denda juga Iya iyalah kan Buat nebus gua bang Jadi kalo gua gak ditebus Itu gua bakal Dilemparin ke paledang Oh langsung dilempar lagi Jadi kalo di kedua ngalang itu Cuma sementara Iya sementara Kalau sementara Kalau paledang kan rutan ya Iya rutan Oke Jadi kalo gua gak ditebus nih Bertiga ini Yaudah gua Lempar gua ke paledang Kasusnya nama berat ya Nama berat Oke bang Apa yang lu rasain bang Selama 2 minggu di dalam penjara itu Ya intinya mah campur aduk bang Udama itu Di dalam sel itu Kejadiannya apa ya Lebaran haji bang Lebaran haji Lebaran haji Iya Aduh Cuma gara-gara PPKM Kan jadi Gatau nih Iya gak tau juga ya Aduh Ya takbiran lah gua di dalam Takbiran di dalam Orang-orang di luar pada nyate ya Iya Gua di dalam gua Nyate apa tuh Oh iya Oke bang Rasanya gimana tuh bang Di dalam sel sel Selama 2 minggu Berat Berat lah Sedih pokoknya bang Sedih ya Oke bang Di kelas 2 ada lagi gak bang Di kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 Oh ada bang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati